DPRD Tanjung Jabung Timur kembali menggelar rapat paripurna dalam membahas sejumlah perubahan ranperda. Rapat yang berlangsung menggunakan video konferensi ini dipimpin oleh Ketua DPRD Tanjab Timur, Mahrup. DPRD Tanjung Jabung Timur menggelar rapat paripurna dalam rangka menyampaikan pandangan akhir fraksi Golkar DPRD Tanjab Timur dan laporan Pansus DPRD Kabupaten Tanjab Timur tentang ranperda perubahan atas perda nomor 11 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tanjab Timur tahun 2011-2031 dan ranperda tentang pedombangan pengelolaan hutan kota Kabupaten Tanjab Timur. Paripurna dengan metode daring ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjab Timur, Mahrup. Rapat menggunakan video konferensi ini turut diikuti oleh Wakil Bupati Tanjab Timur Robina Lianca, Wakil Ketua 1 dan 2 DPRD Tanjab Timur, sejumlah kepala OPD, camat, dan unsur Forkopimda. Selain itu, terdapat 7 user dari fraksi anggota DPRD. Rapat yang digelar ini turut menyampaikan nota pengantar LKBJ tahun 2019 yang tetap berjalan. Meski rapat paripurna tidak dilakukan sebagaimana biasanya akibat pandemi virus corona, namun agenda rapat tetap berjalan dengan baik. Ketua DPRD Tanjab Timur, Mahrup, Usai Rapat mengatakan, meski rapat ini perdana dilakukan dengan video konferensi, namun rapat dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksana rapat paripurna yang menggunakan video konferensi diharap tidak mengurangi kaidah proses pelaksanaan penyelenggaraan negara. Alhamdulillah, dengan melalui video konferensi ini, kita di gedung lembaga ini, kemudian OPD-OPD di kantornya masing-masing, demikian juga dengan Forkopimda, dapat berjalan dengan baik. Kewajiban kami untuk melaksanakan rapat-rapat atau melaksanakan paripurna, dan karena bulan ini juga termasuk hampir akhir dari penyampaian nota rancangan laporan keterangan pertamu jawaban, tetapi Alhamdulillah masih dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jambung Timur Robi Nahlian Syah menuturkan, meski di tengah wabah virus corona, Pemkap Tanjab Timur masih dapat melaksanakan rapat penyelenggaraan negara dengan baik. Apresiasi ini diberikan kepada DPRD Tanjab Timur, yang tetap melaksanakan tugas dengan pemberlakuan protokol kesehatan. Kami dari pemerintah daerah pastinya mengapresiasinya. Artinya agenda-agenda daerah, agenda-agenda pemerintah tetap berjalan di tengah wabah yang hari ini melanda negara kita. Inilah kemudian antisipasi yang dilakukan oleh Bapak anggota DPRD Tanjab Timur kami. Pemerintah daerah apresiasi sekali. Agendanya tetap jalan, protokol kesehatan kita laksanakan. Tadi lihat sendiri unsur pimpinannya, kami juga ada jarak. Sementara OPD-OPD yang lain juga tetap memonitor, memaksanakan kegiatannya lewat di kantornya masing-masing lewat video protokol kesehatan. Pantauan di lokasi masing-masing fraksi yang mengikuti rapat berada di ruangan berbeda, namun kesemuanya fokus terhadap penyampaian yang diberikan.